Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi Kabar terbaru bagi Anda para KPM PKH Penderima lama maupun penderima baru Di akhir bulan Januari tahun 2022 Atau di minggu terakhir di bulan Januari tahun 2022 Ada informasi terbaru yang wajib diketahui oleh semua KPM PKH Terkait daftar penerima bantuan PKH yang diutamakan Akan ditransfer bantuan PKH-nya oleh Bank Himbaran Dan ini dikhususkan untuk para KPM PKH dengan kategori ini Pada pencairan PKH tahap 1 Termin 1 di tahun 2022 Yang sebentar lagi akan segera dicairkan kepada para KPM dengan kategori berikut ini Segera bersiap bagi Anda yang masuk ke dalam daftar penerima Yang diutamakan cair terlebih dahulu dan lebih cepat Di pencairan bantuan PKH tahap 1 Tahun 2022 Mari kita simak video sampai selesai agar tidak menimbulkan gagal paham dan salah paham Tapi sebelum ke informasi selengkapnya Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini Langkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Agar nantinya teman-teman semua bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami Tentang bermacam-macam berita-berita dan bantuan sosial dari pemerintah Dan kami juga mengadakan giveaway dengan total Rp600.000 bagi para penonton setia Rano Entertainment Caranya tinggal like dan komen dan sertakan daerah asal teman-teman di kolom komentar Informasi selengkapnya bisa teman-teman lihat di deskripsi video ini Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Dan perlu diketahui bersama bagi para KPM PKH dengan kategori berikut ini Siap-siap bahwa bantuan PKH tahap 1 akan cair terlebih dahulu Atau dicairkan lebih awal daripada yang lainnya Dan kami doakan semoga nama Anda semua masuk dalam penerima bantuan PKH Yang akan cair terlebih dahulu untuk bantuan PKH-nya Di pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 ini Dan perlu diketahui bersama bahwa pencairan bantuan PKH tahap 1 Sampai dengan saat ini di penghujung bulan Januari tahun 2022 Bahwa pihak Kementerian Sosial atau Komensos Republik Indonesia Masih dalam proses persiapan mekanisme pencairan PKH tahap 1 Sebelum dicairkan ke masing-masing kartu KKS, para KPM semuanya Dan perlu dipahami juga bahwa pencairan PKH tahap 1 Seperti biasa sebelum uang PKH tahap 1 disalurkan Kita semua menunggu yang namanya SP2D terlebih dahulu Atau surat perintah pencairan dana PKH Turun terlebih dahulu suratnya dari pusat Kemudian setelah surat perintah pencairan dana PKH tahap 1 di tahun 2022 Sudah turun dari pusat Maka tidak secara langsung dana bantuan PKH masuk ke rekening KKS para KPM Karena pihak Bank Himbara dalam menyalurkan bantuan PKH ini butuh proses Karena ada sekitar 10 juta KPM PKH yang akan ditransfer bantuannya Begitu juga untuk KPM BPNT juga akan ditransfer bantuan BPNT-nya Dan maka dari itu apabila nanti ada KPM PKH yang terlambat pencairannya Harus sedikit lebih bersabar Karena pencairan penentuan PKH tahap 1 ini akan dilakukan secara bertahap Akan ada beberapa termin pencairan Dan berbeda-beda saat ditransfer bantuan PKH-nya di berbagai daerah Kemudian ada kriteria kategori penerima bantuan PKH Yang akan dicairkan lebih awal di pencairan PKH tahap 1 termin 1 Yang akan ditransfer lebih cepat dan lebih awal oleh Bank Himbara Dan berikut ini adalah 5 kriteria para KPM PKH yang akan lebih cepat pencairan bantuan PKH-nya Di tahap 1 tahun 2022 ini Yang pertama adalah bagi para KPM PKH yang datanya sudah valid Dan data KPM tidak bermasalah Kemudian nomor induk kependudukan sudah padan dengan dok capil Kemudian untuk kategori yang kedua adalah Bagi para KPM PKH yang sudah berhasil di SK-kan namanya Dan namanya sudah masuk ke data bayar SP2D Untuk PKH tahap 1 termin 1 Apabila nama Anda Para KPM PKH sudah masuk di dalam data bayar SP2D Maka Anda dipastikan yang akan masuk dalam pencairan lebih dahulu Atau lebih awal di pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 ini Kemudian untuk kategori yang ketiga adalah Bagi Anda para KPM PKH yang masih mempunyai komponen di dalam keluarganya Apabila Anda para KPM PKH yang mempunyai komponen dan memenuhi syarat Maka bantuan PKH tahap 1 segera dicairkan Lebih dahulu ke rekening KKS teman-teman semuanya Selanjutnya untuk kategori yang keempat adalah Bagi para KPM PKH yang datanya tidak bermasalah di rekening Dan data KPM harus sudah valid Dan nama KTP harus sama dengan nama di rekening KKSnya Dan kemudian untuk kategori yang terakhir Atau kategori yang kelima adalah Bagi para KPM PKH Yang namanya sudah tertera atau sudah dicantumkan Di dalam surat cair pencairan PKH tahap 1 di termin 1 Jadi kelompok KPM PKH inilah yang akan cair lebih awal Dan lebih cepat dibandingkan dengan para KPM PKH yang lainnya Kami selalu mendoakan kepada teman-teman semuanya Semoga saja di pencairan PKH tahap 1 di tahun 2022 ini Teman-teman masuk ke dalam pencairan yang pertama Atau pencairan yang lebih awal Di dalam pencairan bantuan PKH tahap 1 termin 1 di tahun 2022 Dan kami himbau juga kepada para KPM yang terlambat Untuk pencairannya di tahap 1 ini Harus sedikit lebih bersabar ya Karena untuk pencairan bantuan PKH Akan dilakukan secara bertahap Melalui beberapa termin Jadi untuk terminnya bisa mencapai 6 termin Dan kami juga selalu menghimbau kepada teman-teman para KPM PKH Agar selalu menunggu instruksi atau informasi dari para pendamping masing-masing Jadi semoga saja para teman-teman semua yang menonton video ini Ikut dalam pencairan yang pertama atau lebih awal Di PKH tahap 1 tahun 2022 ini Semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh